2015, masyarakat Jalan Jamin Ginting Medan dikejutkan dengan jatuhnya sebuah pesawat angkut TNI Hercules tipe C-130 dengan nomor A-1310. Pesawat raksasa ini menimpa kompleks ruko tidak jauh dari simpang perumnas Simalingkar. Kecilakan tragis ini menewaskan 122 orang penumpang dan kru pesawat, serta 7 orang penduduk yang tertimpa pesawat. Inilah kisah korban tragedi pesawat Hercules yang jatuh di Medan. Umur manusia memang tidak ada yang bisa memperkirakan. Dewi Wulandari tidak akan menyangka bahwa dia hanya bisa 2 bulan merasakan indahnya pernikahan bersama suaminya, Letu PNB Pandu Setiawan. Suaminya menjadi co-pilot Hercules A-1310 itu pergi meninggalkannya selamanya. Dewi dan Pandu baru saja menikah pada 26 April 2015, 2 bulan sebelum kecelakaan naas yang menimpa Pandu. Meskipun telah menikah, mereka belum bisa tinggal bersama karena Pandu masih bertugas di Malang, sedangkan Dewi bekerja di Yogyakarta. Jarak jauh membuat mereka hanya bisa mengandalkan komunikasi lewat telepon. Namun 2 minggu sekali, Dewi berangkat ke Malang untuk menemui suaminya. Malam sebelum pesawat Hercules jatuh, Pandu masih mengirimkan pesan BBM kepada Dewi yang isinya mengatakan dia mau tidur. Setelah itu, Dewi membalasnya, namun tidak ada balasan lagi dari Pandu. Itulah pesan terakhir Pandu untuk Dewi sebelum pergi selamanya. Jatuh di daerah pemukiman membuat penduduk di sekitar juga terkena imbas kecelakaan Hercules A1310. Ahmad Fahri salah satu korban yang terhempas ketika burung besi TNI tersebut jatuh. Saat itu Fahri sedang mengecat sebuah rumah bersama temannya, Rahmat dan Rizal. Sebelum pesawat jatuh, Fahri sempat melihat pesawat tersebut dan tidak tahu hendak berbuat apa untuk mengelakkan diri. Tubuhnya pun terhempas dari lantai 4, sementara Rizal tidak dapat diselamatkan karena tertabrak pesawat. Rahmat teman yang lain beruntung berada dalam posisi yang jauh dari pesawat sehingga bisa melarikan diri. Fahri menderita lebam pada mata, dadanya terasa sesak karena banyak cairan yang memenuhi paru-parunya. Cairan itu dikeluarkan melalui selang yang dipasang di bagian dada sebelah kanan. Selain itu, kaki kanan Fahri pun dibalut dengan perban karena sendinya terlepas. Meskipun menderita luka parah, Fahri mengaku beruntung masih bisa hidup dan tidak bisa melupakan kejadian ini. Semua menjadi gelap bagi Koptu Indra Putra ketika kabar tentang jatuhnya pesawat Hercules C-130 bernomor A-1310 sampai ke telinganya. Di sana ada sang istri Arisanti dan kedua anaknya Syahrul Mufit dan Nahya Syifa. Begitu mendengar berita kecelakaan tersebut, dia langsung berangkat dengan pesawat paling cepat menuju medan untuk mengidentifikasi anggota keluarganya. Berat baginya karena seluruh kesayangannya sudah tiada. Namun dia mengaku melakukan kontak batin dengan ketiganya sehingga ketiga keluarga berhasil dengan cepat diidentifikasi. Di antara ratusan peti jenazah, Indra mendengar ada yang memanggilnya. Dia pun menuju ke jenazah yang tepat berada di pintu. Ketika dia mendekat dan melihat wajah korban, dia mengenali rambut dan gingsul anaknya. Dia pun mengenali handphone dan baju korban. Setelah mengidentifikasi putra pertamanya, Indra berjalan lagi dan menemukan jasad sang istri dari aroma khas yang sudah lama dikenalnya. Meskipun tegar, Indra tak kuasa menahan tangisnya. Masih dengan perasaan yang campur aduk, dia mencari anak bungsunya. Dengan berzikir, Indra mendengar ada yang memanggilnya dan akhirnya menemukan Nahya, putri bungsunya. Ketiga jenazah yang teridentifikasi itu langsung dibawa ke lanut Suwondo Medan untuk diterbangkan ke Pekanbaru. Ketiga anggota keluarga dari Koptu Indra ini rencananya hendak berlibur ke Riau. Namun manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Ketiganya dipanggil Tuhan dan tidak sempat menikmati liburan. Salah satu korban kecelakaan pesawat Hercules C-130, Lieutenant Bayu Perdana, merupakan putra pertama dari empat bersaudara. Anak kebanggaan orang tua ini baru saja menikah 8 bulan yang lalu dan meninggalkan istri yang tengah hamil 7 bulan. Sang istri selfie hanya bisa menangis melihat pemakaman suami tercintanya yang tidak bisa mendampinginya lagi hingga bersali nanti. Setelah pemakaman, ayah dari Bayu Perdana menceritakan sebuah firasat yang menghampiri adiknya ketika mengantarkan Bayu berangkat tugas. Menurut pengakuan ayahnya, adik Bayu yang ikut mengantarnya mencium bau hangus yang menusuk di dalam mobil setelah mengantar Bayu. Sang ayah yang tidak mencium bau tersebut memeriksa keadaan mobil dan tidak ada yang bermasalah di luar maupun di dalam mobil. Ternyata itu merupakan pertanda bahwa Bayu akan mengalami kecelakaan dan meninggalkan mereka selamanya. Firasat buruk membuat Oloan Sinaga membatalkan rencananya menumpang pesawat Hercules yang mengalami kecelakaan naas pada 30 Juni 2015. Oloan mengaku bahwa abang kandungnya pendeta sahat martua Sinaga yang akhirnya menjadi korban kecelakaan pesawat Hercules ingin mengajak seluruh keluarga termasuk dirinya untuk berlibur ke Pulau Natuna. Namun dia tidak jadi ikut karena selain memiliki firasat buruk, Oloan juga masih bekerja dan tidak mendapat izin libur. Meskipun bersyukur masih selamat, Oloan tetap merasakan duka yang mendalam karena sang abang beserta sanak keluarganya berada di dalam pesawat dan menjadi korban kecelakaan pesawat tersebut. Sebelum kejadian, Oloan sempat bermimpi. Dalam mimpinya, dia menghadiri salah satu pemakaman abangnya. Ternyata mimpi itu menjadi kenyataan. Oloan mendengar kabar kecelakaan itu ketika berada di dalam bus menuju Jambi. Setelah mendengar kabar buruk itu, Oloan langsung turun dari bus dan kembali ke Medan untuk menunggu jenazah abangnya. Anggota TNI dilatih untuk selalu tegar dalam menghadapi masalah apapun. Inilah yang diusahakan serda sahata si Hombing ketika melangkah menuju ruang jenazah rumah sakit umum pusat Adam Malik Medan. Dengan tegap dan pasti, dia menuju ke tempat identifikasi jenazah tanpa memperhatikan kondisi sekeliling yang penuh tangisan haru. Namun ketegaran itu akhirnya runtuh juga. Begitu sahata melihat dua jenazah buah hatinya, Esther Yosefin Sihombing dan Rita Yunita Sihombing. Dia meratapi kedua anaknya yang sudah pergi meninggalkannya hingga terduduk di kursi yang tidak jauh dari jenazah kedua putrinya itu. Kedua korban merupakan anak pertama dan ketiga yang bersekolah di Medan. Sahata sendiri bertugas di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Kedua putrinya ini ingin pulang menghabiskan liburan bersama kedua orang tua dan saudara mereka yang lain. Dia pun menunjukkan foto terakhir kedua putrinya yang diambil pada saat pernikahan saudara iparnya. Pernikahan yang tidak bisa diselamatkan membuat Herawati berpisah dengan anaknya Ivan Gandatua Situ Morang. Selama tiga tahun Ivan yang tinggal dengan ayahnya Marasi Situ Morang tidak pernah bertemu sekalipun dengan ibunya. Ayahnya yang bertugas di Natuna menitipkan Ivan tinggal bersama neneknya di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Tahun ini Ivan berencana akan melanjutkan sekolah menengah pertama di Kabupaten Natuna, tempat ayahnya bekerja. Ivan dan sang ayah menjemput berencana menumpang pesawat Hercules yang naas itu untuk berangkat ke Natuna. Sayang, rencana tersebut akhirnya kandas karena mereka ikut jatuh dan tewas di Medan. Sang ibu mendengar kabar ini langsung ke rumah sakit Adam Malik sambil membawa baju yang disimpannya selama tiga tahun. Baju itu rencananya hendak diberikan kepada Ivan jika mereka bertemu. Kerinduan sang ibu untuk bertemu anak yang memang kesampaian, namun dia hanya bisa bertemu dengan jenazah putra kesayangannya itu. Pemirsa atulah tujuh kisah korban tragedi Hercules yang jatuh di jalan jamin ginting Medan. Semua punya rencana yang indah, namun sekali lagi Tuhan lah yang menentukan jalan hidup setiap orang. Terima kasih. Terima kasih.